Oke, hello kawan-kawan semua Kali ini gue pengen tunjukin ke kalian sesuatu yang berbeda bro Biasanya kan gue uploadnya game-game terus ya bro ya Kali ini gue akan upload bagaimana caranya untuk membuat animasi 2 dimensi di Android Seperti yang kalian lihat di layar kalian saat ini Lebih tepatnya adalah di intro video gue bro Jadi ini adalah aplikasi Android Tapi kalau gak salah, aplikasi ini juga ada di iOS bro Nama aplikasinya adalah FlipaClip Oke, langsung aja gue tunjukin caranya ya Oke, langsung aja gue tunjukin caranya Jadi nama aplikasinya adalah FlipaClip Jadi kita harus download dulu FlipaClipnya disini Oke, kita cari dulu Oh, salah, ternyata tipe apa itu pak Jadi kita cari dulu kan ya, FlipaClip Ini dia FlipaClip Nah, kebetulan gue udah berhasil download bro ini FlipaClip Ini, yang ini bro kita download yang ini Ini adalah aplikasinya, tapi gue belum update Dan gak akan gue update ya, kelamaan ya Setelah itu, kita harus punya unlocker bro Kalau misalnya kita gak punya unlockernya Kita nanti bakalan ada ini, ada Di bawah video kita tuh bakalan ada copyrightnya bro Jadi kita harus download unlocker dulu Dan unlockernya ini, kalau gak salah ini berbayar bro ini unlockernya Berapa dolar, gue lupa Jadi kita harus download dulu yang namanya Black Mart Black Mart Aduh, salah lagi tipe mulu gue Black Mart, ini dia Black Mart Oh, kagak ada pak Jadi Black Mart ini harus download di Google Iya, bener Kalian harus cari di Google Black Martnya Setelah kalian berhasil dapet Black Mart, Google Kalian tinggal buka aja Ini, kebetulan gue udah punya aplikasinya Black Mart ya Jadi Black Mart ini adalah aplikasi yang ilegal bro Dulu ada di Android tapi sekarang udah dihapus karena ilegal itu di Playstore Jadi harus download di Google bro Cari aja banyak Black Mart APK, cari aja di Google Oh iya ini flipa-klipnya, flipa-klip unlocker Nah ini dia, gue udah berhasil install flipa-klip unlocker Tuh, lihat berhasil kan Udah gue install Nah, jadi Inilah Tampilannya Oh, bentar lah ini ada advertisement kurang ajar Ini kurang ajar Ya Allah Nah, ini adalah Flipa-klip Kebetulan gue menggunakan Galaxy Note 3 Neo ya Jadi gue punya pen di HP gue ya kan Nah, ini dia Ini adalah project yang udah gue buat Walaupun jelek bener ya Pak ya Project gue lihat ini Kita Gue mau kasih liat dulu contohnya Salah Pak Salah Pak, ya ampun Ini dia Nah, ini adalah animasi yang udah Pernah gue buat ya bro ya Sekarang gue mau Kasih liat Kalian gimana cara pake flipa-klip ini Siapa tau diantara kalian Ada yang punya bakat-bakat terpendam ya kan Nanti jadi animator kan ya Amin, ya Allah Sekarang Gue akan tunjukin Oke, pertama-tama Klik plus Nah, ini banyak banget Backgroundnya kalian bisa pilih Ini, ini Banyak ya Pak ya Tapi Saya pengen yang aneh Jadi kita Buat aja yang warna ini ya Oh, jangan deh ya Biar kalian gak pusing Kita buat aja warna Putih aja biasa Create Ada FPS Ada FPS juga tuh bro Jadi tergantung Kebutuhan kalian FPS-nya pengen berapa ya kan Oke Kira-kira Gue mau gambar apa ya Pak ya Oke, gue gambar cacing aja kali ya Pak ya Gue gambar cacing aja ya kan Ini, kan betulan gue pake Ini kan pake Pake Stylous fan Jadi Enak bro Kalian tinggal klik plus aja nih Nah, ini kan gak ada Onion skin-nya ya bro Onion skin-nya itu jadi Kayak Bayangan frame sebelumnya Jadi kita harus klik ini bro Nah, klik ini nih Berhasil kita klik Kita gambar lagi disini Seah Aduh, kepanjangan ya Allah Itu, aduh Ini gambar ular gue Tambah lagi Oke Ini kayaknya bakalan gue Percepat aja nanti ya Supaya kalian Yang penting kalian bisa tahu Cara buatnya ya kan Kalau misalnya kalian udah ngerti Cara buatnya Kalian bisa buat sendiri nanti Aduh, ini gambar Jalik banget gue Serius Emang gue kagak ada bakat gambar Pak Ya Allah Tapi gue seneng banget Pake aplikasi ini bro Cuma buat iseng-iseng aja ya kan Kalau kalian lagi pengen Eh, lagi bete main game Kalian bisa download aja Aplikasi ini Lalu kita Buat lagi ini Nah Kalau misalnya udah Kalian mau ngecek Frame-nya kalian bisa slide Seperti ini Seah 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 Atau Kalian bisa juga Buat frame-nya udah disini Kalian bisa play disini Nah ini dia Tombol yang ini ya bro ya Seret Seret tuh Kalian tinggal atur aja Kecepatannya Disini juga ada layer bro Ini ada layer satu Lair dua Cuma kita tambah layer ya Biasanya layer ini Buat background Jadi kalian gambar dulu Orang-orangnya Baru kalian buat background Nah Sekarang kita buat background-nya Apa ya Kayaknya gue bawa Pohon aja kali ya Pohon Nah ini pohonnya ya kan Aduh ini gambar jelek Bener ya pak ya Nah Berhasil digambar Seperti ini Ini tinggal di duplikat aja Bro Duplikat layer Ini dia duplikat nih Ada tombol duplikat Duplikat Sini Face Sini Face Sini Face Kesini Face Kesini Face Nah sekarang Kalian bisa lihat lagi Cobain Nah kan Jadi kalian gambar dulu Karakternya udah berhasil gambar Karakternya baru gambar Ini ya Backgroundnya bro Jadi itu adalah urutan kerjanya Kalian juga bisa lihat aja di Youtube Banyak banget Yang udah upload Dan Keren-keren banget bro Hasilnya bro Gak kayak gue Yang gue jelek banget ya kan Kalau kalian mau ngewarnain Kalian bisa menggunakan ini bro Nih Namanya adalah Fill Pakai Fill Tool Kalian bisa Ngegambar Kalian bisa milih Cara Cara untuk ngeluarin Pilihannya adalah Ditahan ya bro Seperti ini Ditahan terus tuh Ditahan Color Fill Gue mau fill warna biru Tapi sebentar Ini harus ini bro Harus ketutup dulu Ini sebelumnya Jadi ini harus gue tutup dulu Nah ini gue tutup dulu bro Baru Kita fill Nah ya kan Kalau misalnya gak ketutup Nanti gak akan kena fill Jadinya Sekarang kita Tutup lagi nih Salah Gak gambar yang asal Kalau gue ya Gak apa-apa ya Ini gue fill lagi ya kan Warna coklat Misalnya Warna coklat Coklat Apa sih Nah ini coklat Coklat Nah ini coklat ya Klik Bitch Oke berhasil Jadi Gitu bro caranya bro Jadi mestinya kita Kita warnain dulu ya Baru kita duplikat ya Aduh salah Kan gue ngapi gak apa-apa ya Gue kan cuma pengen ngasih tau Contohnya doang ke kalian ya kan Ini oh iya ini kan ketutupan ya bro Aduh salah Ya ampun Ini bisa ando Disini ada ando Liat ini di pojok kanan Ando Nah Ya ampun Pencet lagi ya kan Kurang ajar bener Aduh Nah ini kalau misalnya Ketutupan kayak gini Berarti layar ini ada di Layar yang si Apa Ular ada di bawahnya layar Si pohon Jadi kita harus pilih ke atas Ini layarnya Aduh pak Salah pak Nah ini Nah berhasil Lihat Sekarang ada layar si Ular ada di atasnya ya pak ya Sekarang kita warnain Si ularnya cobain Mungkin ularnya warna merah ya pak ya Bang Aduh Gagal ternyata Berarti ularnya ada yang bolong Itu pak di Mulutnya sepertinya Ntar pak ini Bisa pak sebenernya Oh pantesan gue salah layar bro Ini layar 2 Layar 1 kita warnainya Nah ya kan Kayak gini bro Jadi simple banget Ini siapa tau kalian butuh ya kan Kalian bisa lihat Projectan kalian disini Nah ini adalah Gambar-gambar frame kalian ya bro ya Ini Kalian tinggal Seperti gue bilang tadi Kalian tinggal download aja bro Yang susah adalah nyari Blackmartnya bro Kalian cari aja Blackmart APK Blackmartnya bro Di Google Banyak banget itu APK Blackmartnya di Google Kalau kalian Lihat Blackmart APK itu Eh benar ini Blackmart APK itu Ada banyak banget Jadi kalian tinggal milih-milih aja Website yang benernya bro Jadi kalian harus milih Website yang bener Kalau misalnya Websitenya Kurang bagus Jangan kalian download bro Takutnya itu virus bro Jadi Kalian harus pintar-pintar Nyari website yang bener Nah Kalau misalnya Gak pake Flipaklip Unlocker Nanti Watermark ini Bakalan ada terus Nah gini ntar Jadi Watermark ini Bakalan terus ada Kita Setiap Kita ngebuat video Pasti di bawahnya Bentar Nah di bawah sini Ntar bakalan ada tulisan Flipaklip Dan gue gak suka banget ya bro Ada tulisan kayak gitu Dan gue yakin Pasti kalian juga gak akan suka Ada tulisan kayak gitu ya kan Jadi Kalian harus download dulu Unlockernya Kalau misalnya kalian udah berhasil download Nanti kalian bisa Ngatur sendiri Kalian mau pake watermark Atau enggak Nah kita bisa Ini Kita bisa Pilih Mau jadiin MP4 Atau GIF Atau mau jadi image sequence Kalau mau buat video Pasti MP4 ya bro Kita pilih Create tinggal Paraw Oke Ini adalah hasil jadinya bro Liat itu Simple kan bro Siapa tau kalian butuh banget kan Oke Thanks banget Oh bentar bro Bentar bro Ini Ada yang Gue lupa Kasih jelasin ke kalian ya bro Jadi ada ini bro Liat ini Ini ada ini Nih ada Nih Gue kesehat Aduh Jadi ini Kita bisa Ini bisa Ngambil Selection Kesini Nah kalau misalnya kalian salah-salah Gambar Kalian bisa Pindah-pindahin bro Disini bro Misalnya kalian pindahin kesini Nah kesini ya kan Oke Kalau berhasil Klik aja Yang lain Nah berhasil ya kan Coba kita cek lagi Nah Liat itu Jadi berubah ya kan Nah Jadi Kalau kalian salah Ngasih posisi letak Kalian bisa pilih ini Lasso tool ya bro ya Kalian juga bisa milih ruler Ini dia ruler Ruler Bisa ada pilihannya juga Banyak ada Bullet Ada kotak Jadi kalau kalian mau gambar-gambar Bullet-bullet Kayak roda ban ya kan Kalian bisa pake ini Tinggal gambar aja Ya kan Tuh Bagus ya pak ya Tuh Liat bagus pak ini Oke Kita cek lagi ya Tuh Set 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 Ya kan Oke Begitu aja ya bro ya Semoga Apa yang gue terangin kalian Hari ini manfaat Ya bro ya Semoga kalian bisa menjadi Animator yang sukses Amin Oke Jangan lupa subscribe Jangan lupa komen Jangan lupa kasih like ya bro Kalian juga Eh Gue juga seneng banget Kalau kalian kasih saran Di video gue Maaf banget Kalau videonya Kualitasnya kurang bagus Oke Thanks banget See you next time I was too young And I didn't understand That you I was too young I was too young I was too young I was too young